Oke, balik lagi di channel gue Video kali ini gue mau sharing nih Gimana sih caranya buat toko Di aplikasi Tokopedia Via HP Oke Jadi untuk kalian yang mau buat toko Kalian harus punya email ya Pertama ya, punya email dulu Yang aktif Dan download Aplikasi Tokopedia nya Untuk kalian yang HP nya Android Bisa di Play Store Untuk kalian yang punya HP iPhone bisa di App Store Nah, kali ini di Android ya Kalian bisa cek di Play Store nya Buka Play Store Lalu cari Tokopedia Nah, kalian bisa langsung install nanti Kalau misalnya belum download ya Dan ikutin langkah-langkahnya Oke, untuk kalian yang udah punya Aku punya aplikasi Tokopedia Langsung buka aplikasinya Nah, ini udah tampil ya Kampilan aplikasi Tokopedia nya Nah Kalian ke Ini, ke akun Tulisan akun yang ada di pojok kanan bawah Kalian klik Nah, disini Ini, ini untuk kembilan yang udah punya Akun Tokopedia Nah, untuk kalian yang belum Kalian bisa Masuk ke daftar nih Ada tulisan daftar di pojok kanan atas Kalian klik Masukkan nomor ponsel atau email yang aktif ya Oke, kalau udah Klik daftar Nah, untuk kalian yang Di HP nya sudah Login Email ya Biasanya Gmail ya Kalian bisa langsung aja Pilih Alamat email yang Mau didaftarkan Sampai jumpa Nah Kalian udah daftar nih ya Udah telah berhasil nih Selamat bergabung Nah, kalian masukin nomor Ponsel yang aktif ya Nomor ponsel yang aktif Yang Nanti disitu Kalian akan nerima SMS nih Nah, klik kirim SMS SMS verifikasi Atau ini Harus diubah dulu Jadi, masukkan nomor ponsel Kita klik Kirim SMS verifikasi Nanti Kalian akan dikirim Kode verifikasi Via SMS Nah, ini udah masuk Kalian masukkan nomornya Dan yang di-samskan Pihak dokopedia Kalau sesuai Kalian Akan masuk ke Tampilan Ini Tampilan dokopedia Nah, ini berarti Kalian udah berhasil nih Nah, setelah Kalian udah buat akun dokopedia Kalian silahkan download Satu aplikasi lagi Untuk buka toko ya Namanya itu Topseller Nah, seperti ini Itu ada di Playster Kalian tinggal cari Topseller Nah Udah kenemu Kalian install aja Ikuti langkah-langkahnya ya Oke Oke, kalau udah download Kalian bisa buka nih Aplikasi topsellernya Lalu masuk Dan Tinggal kalian masukin Nama toko yang kalian inginkan Yang sesuai ya Yang sesuai dengan Barang yang kalian jual Dan Nama toko ini Nggak bisa dirubah lagi Kalau sudah dibuat Nah, nomor-domen ini Kalian bisa samain Atau buat beda Nggak masalah Ini kalau misalnya Nama toko-nya Atau nama domain Terusnya 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 Kalau misalnya Sudah ada yang punya Terusnya Sudah terpakai Terusnya 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 Buka toko Klik buka toko Nah Kalian lengkapi Informasi toko-nya Di sini Kalian bisa masukin Slogan toko Ini opsional ya Terah mau di situ Nggak Jadi slogan ini Mencerminkan toko Anda Misalnya Jangan lupa Lalu masuk ke Deskursi toko Jadi ini Juga Nggak harus Disi juga Beli disi Boleh Nggak Jadi itu Deskursi ini Untuk menceritakan Toko Anda Produk apa yang Anda jual Jadi Kalian bisa isi Bisa nggak Kalau sudah Kalian bisa nih Tambahin Foto Toko Kalian Klik ini Nah Kalian tinggal Pilih nih Di Album Galer Kalian Fotonya mau yang mana Tinggal pilih Nah Kalau sudah Selanjutnya Jadi kalian harus ikuti Step by stepnya Lalu disini Kita harus Kasih pengiriman Jadi Ini Lokasi Untuk Pengiriman Jadi kalau misalnya Adaku Ini Jasa pengiriman Bisa tahu nih Tempat kita Toko kita Di mana Kita Kita masukin Kota Atau kecamatan Ini keban Jeruk Nah Terus Kutu pos Kutu pos itu yang sesuai Tepat tinggal Kalian Nah Untuk Kalian Nantinya mau pasang Courier Express Seperti Gosen Atau Grab Kalian bisa Ini nih Tandai lokasi Pickup Nah Ini Alhamdulillah alamat pick up nya ini ya alamat lengkap ya kalian tulis selalu klik selanjutnya nah step ketiga ini kalian pilih jasa pengiriman kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau atau isekurin yang dekat dengan tempat tinggal kalian jadi nggak jauh-jauh lagi kalau udah klik selanjutnya nah kalau udah berarti ini toko kalian sudah aktif nih jadi nanti kalian tinggal tambah produk untuk jual barang kalian oke sampai disini dulu tentang video tentang gimana sih cara buat akun tokopedia dan langsung buka toko juga untuk selanjutnya nanti jadi gue akan buat gimana sih caranya tambah produk atau upload produk di tokopedia yang kita sudah buat jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng jadi biar gue lebih semangat lagi buat video selanjutnya nih jadi kalian bisa ikutin terus video-video selanjutnya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih jadi